selamat menikmati saya akan membahas sebuah motor ya motor motor berpenampilan Harley Davidson tetapi itu bukan Harley Davidson dengan ownernya langsung yakni saudara Alfian Mirsa Arisandi bagaimana Mas Alfian Mirsa Arisandi kabarnya hari ini ya terima kasih Mas Arief senang sekali bisa bertemu di siang hari ini ya oke ngomong-ngomong ini motor ini motor keluaran tahun berapa ya Mas Alfian ini menarik ini motor keluaran tahun 2018 sudah menggunakan teknologi injeksi ini kalau secara penampilan ini sangat-sangat mirip dengan Harley Davidson ini bagian apa saya ini saya percaya ini bukan penampilan orinya ya ini ada beberapa tampilan yang saya kira modifikasi mirip sekali dengan Harley Davidson bisa dijelaskan ini modifnya apa saja habis berapa dan rencananya konsepnya itu seperti apa ya kita pakai konsep aslinya kan enggak ada bok bok seperti ini enggak ada firing depan enggak ada glove bok dan ini sudah di cover mesin juga ada cover filter dan ya kita udah rombak banyak ya tetapnya yang pertama ini dinamakan Harley Street Glid Ultra ya jadi Street Glid itu dia pakai ini tapi kalau yang Ultra itu ada belakangnya ya ya bagiannya ini kita custom juga ini joknya kita custom belakangnya terus ini custom semuanya serba custom kenalpotnya udah dibikin kanan kiri karena ruby kan kanan kiri seperti itu ini sangat menarik ya ini untuk konfigurasi mesinnya itu kan fitwin ya itu ori ya 250 ya kalau secara performa itu bagaimana menurut anda ini karena terus terang ini kan Harley Harley kebanyakan itu kan kubikasinya itu minimal 400 600 sementara ini kan masih standar ori 250 kalau secara performa lari akselerasi atau bagaimanapun secara performa secara garis besar itu kan pasti beda itu menurut anda sendiri itu gimana sudah mumpuni atau memang jadi menurut saya Harley yang dijual di Indonesia itu resminya minimal kubikasi itu 500 itu Harley 500 itu dia di India itu sekitar 75 juta dan disini di angka 250an juta memang terpaut sangat jauh karena itu juga mid-in India jadi antara Harley 500 sama ini 250 saya lebih seneng ini karena ini bentuknya Ultra Glid kalau yang 500 itu itu bentuknya kayak kalau bisa dibilang bentuk-bentuknya Mega Promodif gitu lah ya saya kurang suka dengan bentuknya memang jarang sekali yang suka jarang sekali yang seneng sama motor itu itu cuma yang penting punya Harley murah gitu aja Oke saya pernah ini pernah mengendarai Harley dan itu saya isi pertama full dulu pertama gitu konsumsi bahan bakarnya itu bisa dibilang boros kalau untuk motor ini itu konsumsi bahan bakarnya bagaimana ya jadi motor itu yang rasio kompresinya 11,5 ke atas itu utamakan pakai pertama nah dan ini rasio kompresinya nggak sampai segitu ini rasio kompresinya 10,6 jadi ini masih sangat sangat worth it pakai pertalit jadi ini rasio kompresinya masih rendah enak enak malah sebangsa motor-motor metik zaman sekarang itu itu rasio kompresinya udah 11,5 ke atas jadi motor-motor metik kayak Xeon dan lain sebagainya itu diharuskan pertama ke aslinya tapi kalau ini masih enak ini konsumsi BBM nya kita dapat di 1,2,3,1,20 gitu jadi enak di jalur stop and go masih bisa dapat 1,2,2 kalau di jalan bebas sambatan masih 1,2,5 masih bisa terus juga mesinnya menurut saya enak adem yang juga nggak ada radiatornya dia masih punya air coolant jadi dia nggak pakai sistem radiator water coolant itu nggak ada karena baginya sistemnya ini masih seperti ini enak sekali fitwinnya juga enak fitwinnya bekerja semua businya dua ya seperti itu kita bahas di sektor mesin seperti itu bisa dikatakan simulanya 1 banding 25 itu nyampe ya ya 1 banding 25 itu nyampe kita juga pernah sampai buat kemana-mana nyaman juga sih dengan konsumsi BBM 1 banding 25 bisa diisi per talit dan pajaknya juga sangat murah ini pajaknya murah banget di nggak sampai 400 ribu per tahun murah banget dan enaknya sudah modif seperti ini kita bisa bahas semua perlengkapan kita kemana-mana enak sekali ini sangat menarik ya kalau konsumsi bahan bakar di tengah kenaikan bahan bakar sekarang yang sangat menggila ya kita gambarannya itu satu kilometer eh satu liter sampai 25 kilometer itu sangat menarik bahkan pari pun kalah masih iritan ini oke sekarang kita secara visual ini tampilan ini saya tertarik dengan apa ini namanya wingbok ya wingbok ya ini namanya sidebok oh sidebok kalau yang belakang itu ya yang ini namanya blackbok ya itu bukan hanya tempilan kan saya yakin ini juga punya fungsi itu kan ya ini bisa dibuka kapasitas dalamnya sampai 5 liter 10 liter berarti terus yang ini 10 liter sendiri bisa totalnya di 20 literan kapasitasnya untuk tiga itu ya untuk tiga itu juga ada kuncinya disini kita pakai kunci manual 123 terus juga ini restnya ini back restnya juga enak banget ini bener-bener bisa buat tiduran dari yang dibelakang aman bisa tiduran ya menurut saya cukup worth it selama ini udah saya pakai berapa tahun aman enggak pernah ada masalah ininya kenapa-napa modifikasinya bagaimana kenal pot apanya pun kokoh oke saya menarik ini tadi saya juga lihat ada radio itu ya semacam MP3 itu berfungsi juga bener nah ini yang bener ini MP3 nya saya pasang itu single din udah bisa belutut dan bisa anti air nah spekernya kita taruh di firing kanan kiri ada spekernya terus panel-panel instrumen juga pada jalan itu di atas itu semuanya jalan pokoknya siap gas aja siap kita nggak usah nyalain motor pun nanti bisa itu dipecet-pecet mau cuma buat musik kan juga bisa motornya nggak usah mesinnya nggak usah adanya lain bisa santai-santai gitu bisa enak jadi di depan itu kan ada beberapa panel itu ada panel sepedo ada panel akumeternya RPM dan lain itu fungsi semua iya ya kebetulan kita memang totalitas disini kita fungsikan semua ada speedometer panel-panel dan lain sebagainya semuanya aman karena kita menguntamakan kualitas jadi kita modif itu harus totalitas termasuk cover ini kan cuma cover ini tidak seringnya akan musim di belakangnya cover pun ini ada fungsinya jadi agar kaki kita saat menginjak disini juga kena cover nggak langsung kena panasnya misi seperti itu Oh karena ini saya akan pernah ini melihat tampilan beberapa kaisar rupiah motor yang berkubikasi seperti ini dan dia modifera itu cuma tempelan-tempelan jadi ini bukan hanya sekedar tempelan tapi juga fungsional ya bener sekali ini semuanya fungsi kita juga kilometernya sangat rendah ini masih di tujuh ribuan kilometer tapi motor juga masih sangat enak untuk digendarai ini cuma saya memang ada beberapa emm moge dan saya juga kalau jarak jauh karena udah usia saya emm pakenya mobil jadi ini ya di pakenya paling cuma pas ada acara turing-turing sama club gitu aja sih tapi overall buat banget kalau menurut saya warnit banget motor seperti ini buat pajangan buat turing irit larinya enak larinya nggak bisa dibilang seperti mugi-mugi pada umumnya cuma dia sudah sangat enak kalau anda pakai biasa pakai Ninja 250 nah larinya bisa seperti itu ini imbang dengan motor CC 250 yang lain kecuali kalau memang udah dikasih bog-bog dan firing jadi agak sedikit berat gitu kalau kita jalan sendiri kayak di kayak ada yang bonseng jadi ya memang powernya nggak bisa maksimal cuma ini kan motor bukan untuk kebut-kebutan ini untuk fasilitasnya full jadi kita kemana pun juga sekarang ngapain mau cepet-cepet karena Indonesia udah macet gitu aja menurut saya sangat menarik ya nah ini ini yang jadi pertanyaan ini banyak yang bertanya-tanya ini untuk range harga sendiri kita tahu ya kalau Harley asli itu harganya di atas ratus bahkan 200 ada yang sampai 1M itu kalau untuk yang versi ini ini dijual dengan harga berapa ya jadi memang Harley untuk versinya Street Blade Ultra itu rata-rata no paper no paper itu dianggap 300 full paper dianggap 500 600 itu untuk yang tahun-tahun agak tua kalau barunya ini dianggap 1,2 M dan ada juga dianggap 1,9 M yang versi CVO jadi Harley kan memang ada versi yang paling paling-paling tinggi namanya CVO nah kalau kita modif seperti ini ini total biaya modif sekitar empat puluhan juta dan motornya dulu di angka lima puluh delapan juta dulu kalau sekarang ini udah gak keluar karena ini limit ini limit jadi hanya empat puluh unit jadi kaisarubi injeksi itu hanya produksi 2018 dan hanya empat puluh unit di Indonesia setelah itu stop ini salah satunya ini salah satu salah satu dari empat puluh unit di Indonesia udah injeksi berarti ini barang rare ini ini barang rare oke untuk harganya bisa dibisikin ini kita jual cuma murah sekali kita jual 60 juta kalau serius masih bisa nipu ini saya jamin garansi dipakai di tempat Anda kita garansi satu bulan silahkan dipakai di tes kalau ada kerusakan motor bisa dikembalikan surat-suratnya pun resmi BPKP STNK faktur semuanya ada oke ini motor dengan harga 60 juta sudah dapat full proper plat L Surabaya dengan tampilan Harley Davidson Harley Davidson Harley Davidson Harley Davidson apa ini ini street street ultra catat Harley Davidson street street ultra hanya dengan 60 juta itu pun masih bisa nipu ya masih bisa nipu asal kesini ke lurus auto Wonosobo yes sadap dan kita juga lagi ada promo sekarang nah kita bisa geser dikit disini nah ini nih ya ini kita ada promo Yuinfly T3 Yuinfly T3 Yuinfly T3 ini pertama di Wonosobo ini motor listrik yang dijual pertama di Wonosobo T3 yang edisi 2023 edisi 2023 itu ada beberapa minor facelift ya terutama udah ada logo Yuinfly disini kalau yang pertama gak ada terus di cover sampingnya itu tulisannya Yuinfly yang versi pertama 2021 2022 itu tulisannya super gitu jadi kalau ini udah ada tulisannya di cover sampingnya itu tulisannya Yuinfly dengan action seperti Vespa nah dan ada beberapa fitur tambahan yang tentunya tidak ada di Yuinfly T3 versi sebelumnya terus yang satunya ini lebih murah namanya Yuinfly GT Plus jadi Golden Turtle Plus ini bisa kita uruskan dari lurus otomotif sekarang ada surat-suratnya ada PPKB-nya ada STNK-nya ada fakturnya bisa off the road tanpa surat bisa mau bagi surat bisa jadi GT Plus ini juga ada minor facelift-nya yang paling kelihatan di bagian pinjakan kaki belakang itu yang tadinya harus dipencet sekarang gak usah dipencet bisa langsung pakai kaki digeser udah enak sekali ya seperti itu oke sangat menarik pembahasan kali ini ya kita ada motor heli di belakang sana ada motor GSX sementara kita disini masih ada promo dua unit ya sementara masih dua motor listrik dari Yuinfly 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 untuk lebih jelasnya silahkan datang ke garasi kita ya di garasi lurus auto Wonosobo alamatnya di Mirombo eh Mirombo Mendolo sorry di Mendolo lebih tepatnya di sebelah Gakuro selamat datang desa Sariyoso atau di Google Map ketik saja lurus auto Wonosobo nanti pas alamatnya disitu tertera semuanya bisa dihubungi nomor yang tertera disana dan ya silahkan datang kemari cek unit cocok transaksi silahkan di bawah tulang oke sekian untuk pembahasan kali ini dan jangan lupa like komen dan subscribe salam lurus auto Wonosobo salam oke dan ini ada tambahan terakhir ya di akhir video ini sebelum kita menutupnya saya akan kasih harga sangat-sangat spesial bagi reseller bisa saja di semua kota dimanapun mau meminang Unfly ini syaratnya ambil minimal 10 unit Anda akan dapat harga reseller yang tentunya sangat murah sekali hanya di angka 10 juta 700 rupiah dan di Unfly GT Plus yang bisa di urus surat-suratnya itu hanya di angka 9 juta 100 rupiah penawaran sangat menarik ini hanya berlaku satu minggu setelah video ini di upload nah kalau Anda mau mengupili kita sudah ada nomor tertera atau tinggal komen lain dan ke sini tunjukkan Anda dapat penawaran menarik ini dari video ini harganya paling murah bisa di cek dimanapun rata-rata di atas 11 jutaan kita jual 10 pemanah 9 terima kasih terus ada jangan lewatkan kesempatan ini ok 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 ok